Pak Yudi, kalau begitu, seperti tadi sudah jelaskan, pertanyaan saya tetap sama Pak. Ini kasus, ini kita tidak menuduh siapapun ya, tapi Kementerian Keuangan sendiri yang mengatakan bahwa untuk total nilai harta dari Rafael ini patut dipertanyakan. Dan KPK juga sudah mengatakan tidak sesuai profilnya, begitu. Nah, tadi disampaikan bahwa PPTK itu sudah memberikan laporan, saat itu kan Anda berada di KPK. Maksud saya disini pertanyaannya, apakah saat itu memang berhenti disitu setelah dilaporkan oleh PPTK atau kemudian ada kendala penyidikan sehingga tidak selesai sampai sekarang? Atau mungkin Anda bisa konfirmasi? Ya, jadi gini Mbak, LH dari PPTK itu, itu ada yang LH memang dari transaksi mencurigakan yang belum ada seprindiknya. Tapi ada juga yang sudah ada seprindik. Ya, misalnya kan saya sebagai penyidik, ya menerima LH, kalau sudah ada seprindik, itu akan menjadi laporan intelijen ya, kepada kita, untuk kemudian kita kembangkan. Sudah enak kalau di penyidikan. Ya, tapi kalau LH tadi sudah sampaikan oleh Pak Yunus yang masih baru gitu ya, ada laporan misalnya di perbankan, kemudian di analisis oleh teman-teman. Ya kan masuknya ke KPK, itu kan direview oleh bagian dari KPK yang bukan penyidik gitu kan. Ya, nantinya mereka akan, dan kalau mereka akan mereview, ya mulai dari open source intelijen gitu kan, mulai dari mungkin ke lapangan dan sebagainya. Dan kalau saya lihat kan dari juri bicara akan menyampaikan bahwa hasilnya itu kan diserahkan kepada inspektorat jenderal. Karena apa? Karena memang, Mbak, harus kita cari ya, kalau dalam tindak pidana korupsi kan kasusnya gitu kan. Karena sampai saat ini, akibat belum disahkannya undang-undang perampasan aset, kita harus masih pakai pendegaran hukum konvensional. Perampasan aset ya, harus ada penyelidikan, penyelidikan ada peristiwa pidananya, kemudian penyidikan ya, ketika dua alat bukti dan sudah ada tersangka, sampai nanti penuntutan dan juga selanjutnya. Jadi seperti itu. Nah, dari sini ya, sebenarnya LH, TAPTK, kemudian dari LHKPN, ini kan sebenarnya kan saling membantu. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apakah kasusnya itu, case buildingnya itu yang mana? Makanya, kenapa? Ada kasus yang transaksinya mencurigakan, kemudian tapi kasusnya itu belum dapet. Ada juga, saya mengalami, ada laporan LHPTK gitu ya, kemudian ada laporan juga kasusnya apa terkait misalnya penyuapan, klop gitu kan. Jadi memang itu yang terjadi. Dan kita sendiri melihat bahwa LHKPN ini kan sebenarnya, dan LHPTK itu kan sempurna pintu masuk. Tapi ya harus dikonfirmasi lagi, gitu kan. Pak Ijen ya? Seperti itu. Jadi, ya saya pikir inilah momentum, Pak. Kita, kalau kita bicara per case ini, besoknya kalau misalnya permasalahan sistem yang nggak akan diubah, sama, pasti. Besok ada pejabat punya uang 2 triliun, ya harus dibuktikan lagi 2 triliun kasusnya yang mana. Seperti itu. Oke. Sebelum saya lebih jauh ke sana dan juga tadi mengatakan RUU perampasan aset, Pak, berarti ini kita simpulkan sedikit, saat itu KPK dan PPTK sudah menyelesaikan tugasnya, diserahkan ke Ijen, ke MenQ, tetapi belum ada follow-upnya sama sekali. Jadi berhenti di situ? Saya nggak paham follow-upnya seperti apa ya. Oke. Tapi maksudnya udah berhenti kan? Waktu itu tidak ada perkembangan atau bagaimana? Ya, saya nggak paham. Oke. Ya kan, seperti apa? Kita perlu konfirmasi ini ke kepentingan keuangan sih, supaya tidak ada salah persepsi. Terima kasih.